Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama aku Rafi Soeharti di Youtube channel Aki Makeup Di video ini aku mau kasih tau skincare update aku Yang mungkin bisa jadi rekomendasi untuk kalian yang punya permasalahan sama kayak aku Yaitu kulit kering, berjerawat, dan bekas jerawatnya Dari dulu permasalahan kulit aku tuh itu-itu terus Tapi sekarang tuh udah lebih mendingan banget, lebih sehat lah gitu kan Meskipun masih ada aja gitu kan jerawat yang muncul Kalau misalkan kayak begadang, tapi gak serewel dulu lah gitu Dan di video sebelumnya juga aku udah janji mau buat skincare update Jadi disini aku buat videonya Oke, setiap skincare yang aku akan bahas di video ini Dimulai dari facial loss, terus akan aku lanjutin ke toner, serum, moisturizer, terus sunscreen Jadi ada 5 produk yang aku pake Untuk facial lossnya disini aku pake dari Scarlett Ini aku pake varian yang brightening Ada 2 kan, ada yang brightening sama yang acne Dan aku lebih cocok ke yang si brighteningnya Ini aku gak tau betul keberapa Tapi aku cek di Shopee tuh udah 6 kali aku repurchase Tapi aku pastikan lebih dari 6 Karena ada yang langsung beli ke store, terus ada yang ditip ke temen juga gitu kan Nah sebenernya untuk volume sebesar ini Ini 100 mili, kayak cepet abis sih memang Tapi untuk kayak pergi 3 hari atau seminggu gitu Ini sebesarnya tuh cocok Tapi kalau misalkan untuk di rumah, aku pengennya sih lebih besar ya Jadi semoga Scarlett bisa ngeluarin volume yang lebih besar Di kulit aku yang kering, gak bikin kulit semakin kering Tapi gak bikin licin juga Ada kan beberapa facial loss yang gentle di kulit Tapi finishnya tuh yang tetep licin gitu loh Nah ini tuh gak Untuk ingredientsnya sendiri, mengandung glutathione, aloe vera, rose metal, sama vitamin E Secara keseluruhan ingredientsnya, dia gak macem-macem Bisa digunakan untuk semua jenis kulit Terus keamanan produknya juga kayak Paraben free, sulfat free, alkohol free, silikon free gitu kan Bahkan untuk kalian yang punya permasalahan dengan fungal aku, ini aman Aku sering banget ngerekomendasiin facial loss ini Kalau misalkan kalian yang memang cari facial loss yang gentle di kulit Terus gak bikin kulit ketarik pastinya Tapi gak bikin kulit licin juga Jadi kayak finishnya tuh pas Oke, aku lanjutin ke toner Untuk toner aku pake dari Harlet Harlet Watery Melon Drip Hydration Toner Ini aku rekomendasiin banget untuk kulit yang kering banget 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 Karena memang semenghidrasi itu, semelembatkan itu Teksturnya tuh dia kental Enak banget kalau misalkan habis susu muka Terus langsung dipakein sama toner ini Kayak berasa keringnya tuh hilang Pori-pori yang tadinya kering tuh kayak langsung terisi gitu Kulit kering memang pastinya harus pake hydrating toner Aku kurang rekomendasiin kalau misalkan pake exfoliating toner Dan aku sempet juga pake beberapa produk hydrating toner lain Tapi tetep sih ini juaranya yang paling menghidrasi di kulit aku Untuk volumenya dia 200ml Memang lumayan besar ya Jadi kalau misalkan aku pergi-pergian Aku suka pindahin ke botol kecil kayak gini Ini kalian bisa beli kayak di Miniso atau dimana gitu kan Banyak banget yang kayak gini-gini Yang penting pas pindahin si produknya tuh botolnya dalam keadaan bersih Kalau misalkan tadi yang facial loss tuh bisa cepet banget habisnya Mungkin sekitar 1 bulan Tapi kalau misalkan yang ini tuh Dia bisa nyampe 10-1 tahun Makanya aku ini baru botol yang ketiga Dia juga kayak paraben free, sulfat free, alkohol free, silikon free Terus kalian yang punya fungal acne juga ini aman Bisa digunakan untuk semua jenis kulit Untuk kulit kering bagus pastinya Terus yang oily, acne, prone, maupun sensitif Ini juga gak masalah Untuk hero ingredientsnya dia pake Watermelon, centelesetica, niacinamide, sama sodium hyalornate Itu adalah ingredients-ingredient untuk melembabkan kulit Menghidrasi kulit, terus meredahkan kulit yang sedang kemerahan Cuma minusnya itu mungkin dia masih mengandung fragrance Tapi si fragrance-nya tuh memang ditulis di bagian ujung banget Full ingredientsnya Jadi kayak mungkin penambahnya kayak sedikit banget Dan di kulit aku juga gak ada masalah Oke, aku lanjutin ke serum Untuk serum sendiri sebenernya kayak wajib gak wajib Harus gak harus Karena sesuai kebutuhan kulit juga Tapi untuk di kulit aku pribadi Selain kulit kering, aku juga ada hypergumentasi Terus ada bekas jerawat Ada jerawat aktifnya juga gitu kan Meskipun gak banyak Tapi tetap harus disembuhin gitu kan Nah untuk serumnya disini aku pake dari Skintific Ini Skintific 10% vitamin C Aku udah buat video secara terpisah sih Kalian bisa liat before afternya aja di video ini Yang harus diperhatikan kalo misalkan pake serum tuh kan dia pake ingredients aktif yang lumayan strong ya Jadi ada efek samping kalo misalkan dipake secara terus menerus Dia bisa membuat kulit lebih iritasi gitu Tapi dia tuh kayak dry skin friendly, dry skin approved, gak bikin kulit iritasi Karena memang dia juga kayak mengkombinasikan dengan ingredients-ingredients lain yang untuk melembabkan kulit juga gitu Cuman mungkin minusnya itu dia gak fungal acne safe Tapi memang yang selama ini aku pake serum tuh gak fungal acne safe gitu Karena kebanyakan serum dia menambahkan ingredients polisorbet Atau polyethylene glycol Yang mana memang dibutuhkan untuk stabilitas thermal gitu Dan aku juga gak masalah sama fungal acne Gak ada permasalahan kulit dengan fungal acne Jadi di kulit aku aman sih Untuk hero ingredients-nya dia pake 10% vitamin C pastinya Terus ada penambahan vitamin E, ferulic acid, sama ceramide Oke, step selanjutnya pake moisturizer Untuk moisturizer-nya aku pake dari Skintific 5x ceramide Yang warna biru ini Dulu aku sempet ngabisin 1 jar gitu Terus cobain produk lain beberapa kali ganti Terus balik lagi ke produk ini Jadi kurang lebih ini aku udah ngabisin 3 jar Dan ini adalah moisturizer yang bisa digunakan untuk semua jenis kulit Dan pastinya bagus untuk kulit kering gitu Kalo misalkan kalian mau nyobain kayak serum apa gitu kan Yang punya beberapa banyak bahan aktif gitu Ini salah satu moisturizer yang bisa dimix Jadi kayak aman gitu loh kalo misalkan mau dimix sama ingredients-ingredients aktif lainnya Secara lengkapnya aku bisa liatin dari Skin Karisma Ini yang aku maksud dia bisa digunakan untuk semua jenis kulit Selain ceramide dia juga mengandung Panthenol Santelacetica, Sodium Hyaluronate Cuman mungkin minusnya itu dia masih mengandung silikon Terus gak fungal apne safe Tapi yang lain-lainnya tuh aman Dan pastinya udah banyak banget ya yang pake moisturizer ini Udah tau banget kayak kenyamanannya kayak gimana Teksturnya gimana Yang mana dia tuh punya tekstur yang ringan Mudah meresap, bikin melampi ke kulit Terus bikin terhidrasi juga gitu kan Dan bisa meredakan kemerahan di wajah Step skincare terakhir pastinya pake sunscreen Untuk sunscreen aku pake dari Skin Tific juga Ini yang 5 kali seramai serum sunscreen Honestly aku memang kebanyakan pake produk dari Skin Tific Memang secocok itu Dan ini aku udah ngehabisin 3 botol Untuk SPFnya dia 50+, PA++++ Diusahakan memang kalo misalkan cari sunscreen tuh Yang SPFnya 50 atau 50+, Terus untuk PA-nya pun yang plus 4 gitu kan Karena sepenting itu Fungsinya SPF digunakan agar tidak sunburn Terus untuk yang PA digunakan agar tidak penuhan bimbi gitu Jadi proteksinya itu jangka penek dan jangka panjang Terus ini sunscreen memang bisa digunakan untuk indoor, outdoor Terus waterproof juga Jadi kalo misalkan berenang aku bisa pake sunscreen ini Dan pastinya dia gak bikin perih Gak bikin perih ke mata Gak bikin perih kalo misalkan ada jerawat Gak bikin cekat-cekit gitu kan Gak bikin panas juga Dan teksturnya yang ringan banget Tapi tetep melembabkan Dan pastinya gak bikin white cast Karena memang dia chemical sunscreen gitu kan Kelebihan dari chemical sunscreen tuh dia memang gak bikin white cast Dia panggil Agnesave Tapi masih ada silikonnya Untuk yang lain-lainnya dia aman Terus manfaatnya tuh selain dia sebagai UV protection Dia juga ada ingredients untuk anti-aging Brightening dan healing skin Cocok banget untuk kulit kering maupun oily Tapi ini untuk yang kulit yang sensitif Dia ada satu ingredients yang gak bagus Dari si ethylaxin metoxicinamatnya Tapi karena memang ini chemical sunscreen Ya pastinya ada ethylaxin metoxicinamatnya gitu kan Kalo misalkan kalian yang memang Sensitive atau gak cocok sama ingredients tersebut Kalian bisa pake physical sunscreen gitu Oke aku nanti kayak gitu untuk setiap skincare yang aku pake Untuk mendapatkan kulit yang lebih lembab Lebih terhidrasi Terus dapat meminimalisir jerawat juga Meminimalisir hyperpigmentasi Dan pastinya untuk mencerahkan Oh iya yang paling harus diingat adalah Jangan kebanyakan pake skincare Maksudnya tuh kayak pemakaiannya tuh Jangan terlalu sedikit juga Jangan terlalu banyak juga gitu kan Karena aku sempet pake kayak moisturizer terlalu banyak gitu Malah jadi beruntusan gitu Jadi meskipun kulit kita kering Jadi yaudah step by step aja Nanti juga hasilnya bakal maksimal kok Hasilnya bakal keliatan gitu Oke sekarang saatnya aku pamit Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye-bye Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Sampai jumpa